Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu selam Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga dikutuskanlah kiranya namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti surga Saat indah ini Tuhan Biarlah kuasa roh kudusmu mengesai hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan Dalam nama Yesus, amin Renungan kita berjudul Tuhan senang dengan keteraturan Ayat inti saya 46 ayat yang ke 10 Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian Dan dari saman perwakala Apa yang belum terlaksana Yang berkata Keputusanku akan sampai Dan segala kendaku akan kulaksanakan Ia yang memerintah di dalam surga Adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya Yang dihadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam Dan yang akan datang Dan yang jauh dibalik segala laknat Kegelapan dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa Dapat melihat wujud dari maksud-maksudnya Yang penuh kasih dan berkat itu Alkitab menunjukkan kepada kita Allah di tempatnya yang tinggi dan suci Bukanlah dalam keadaan bermalas-malas Bukan diam dalam kesunyian Tetapi dikelilingi oleh 10.000 x 10.000 Dan beribu-ribu malaikat kudus Semua menunggu perintah untuk melakukan kehendaknya Melalui para pesuruh ini Ia berkomunikasi secara aktif Dengan setiap bagian dari seluruh kerajaannya Oleh rohnya ia hadir di mana-mana Melalui pengantaran rohnya dan para malaikatnya Ia melayani anak-anak manusia Di atas kerumitan bumi ini Ia duduk bertakhta Segala sesuatu terbuka di hadapan pengamatan keilahiannya Dan dari kegekalannya yang agung itu Dan hikmat itu Ia memerintah menurut pemeliharaannya yang terbaik Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Kami datang dengan penuh ucapan syukur Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu yang terus kami rasakan Saat ini kami sudah merenungkan firmanmu Biarlah firman ini sudah termutrai dalam hati dan pikiran kami Mengubahkan hidup kami Dan kami akan hidup teratur Tolonglah kami hari ini Agar kami boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Engkau akan pegang tangan kami dan tuntun kami kepada kemenangan dan kemenangan Menghadapi berbagai macam ujian hidup yang ada di depan kami Bapak, berkati pergumulan-pergumulan umat Tuhan Bila mereka dalam kerana sakit Engkau sembuhkan mereka, pulihkan mereka Yang lemah iman engkau kuatkan mereka Dan tuntun mereka ke dalam segala kebenaran Kami hanya mengandalkan engkau dalam perjalanan iman kami Apapun yang akan kami hadapi Kami akan hadapi dengan engkau Tuhan Dengan keyakinan Bahwa tangan Tuhan Akan terus memegang kami Membawa kami kepada kemenangan Karena kami berdoa dan menyerahkan hidup kami seutuhnya Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton!